Terima kasih. Kami dari Gerakan Pemuda Antikomunis, GEPAK, pada hari ini melaporkan secara resmi terkait Twitter yang dilakukan oleh inisial NM yang sudah marak beredar di mana-mana, baik itu di medsos maupun di kalangan media. Bahwasannya tadi kita sudah berkoordinasi dengan di Reskrimsus terkait pasal yang akan ditetapkan oleh NM. Bahwasannya beliau menyatakan dalam cuitan Twitternya, film G30 SPKI kurang seru. Seharusnya Panglima Gatot juga dimasukkan ke lubang buaya, pasti seru. Nah, tadi kita sudah hampir 2 jam menyiapkan bukti-bukti laporan. Sehingga dari pihak di Reskrimsusus menyarankan kepada kita agar segera melengkapi lagi bukti-bukti untuk menaikkan kasus ini ke dalam kasus penyelidikan nantinya oleh di Reskrimsusus Cyber. Di mana ada beberapa pasal yang akan dicoba untuk dimasukkan dalam kasus ini dan lebih lengkapnya saya serahkan kepada sekian saya, Bang Gondo, sekaligus juga kuasa hukum. Silahkan. Baik, tadi kami sudah koordinasi oleh tiap penduduk, subjek, krim, sus, tentang ini. Jadi kita, apa namanya itu, insya Allah, sebaiknya bagaimana. Kalau beliau, nanti kesalahan itu untuk kami melengkapi bukti-bukti. Terima kasih.